Kita beralih ke berita tsunami Banten, pemirsa jumlah korban tewas musim bahas tsunami. Selat Sunda terus bertambah pada hari keempat pencarian korban, petugas kembali menemukan satu jenazah. Dan jumlah korban tewas pun kini bertambah menjadi 430 orang tewas. Mayoritas korban jiwa berada di Kabupaten Pandeglang, Banten, yaitu 290 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mencatat hingga hari ini terdapat total 430 orang tewas, 1.495 orang luka-luka, dan 159 orang masih dinyatakan hilang. Sementara untuk jumlah pengungsi mencapai 21.991 orang. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho, mencatat Mayoritas korban tewas berada di Pandeglang, Banten, dengan 290 korban jiwa, Lampung 113 korban tewas, dan 25 orang di Serang. Data ini yang kami sampaikan adalah data sementara. Kemungkinan besok akan bertambah terutama jumlah korban. Sementara itu untuk fasilitas publik yang mengalami kerusakan, BNPB mencatat ada ratusan unit yang tersebar di wilayah terdampak tsunami, salah satunya adalah dermaga. Dari Jakarta, Arinda Wijaya, Yulia Lorena, Hilman Prayitno, I News melaporkan.